Intip Bud International Circuit, Tuan Rumah MotoGP India 2023 Sirkuit yang penuh polemik dan penuh konflik. Banyak masalah dan diselimuti nuansa politik. Tinggal sebulan lagi sebelum event perdana MotoGP India 2023 di Bud International Circuit, yang digelar pada pertengahan September mendatang. Bud International Circuit adalah sirkuit balap yang menjadi kebanggaan masyarakat India, yang berlokasi di wilayah Griternoida, Utar Pradesh. Trek ini didesain oleh arsitek sirkuit kenamaan, Herman Tilke, dengan panjang 4,96 km dengan lebar lintasan 12 meter, lurusan terpanjangnya memiliki panjang 1,006 km yang memanjakan pencinta top speed. Dengan total 16 tikungan, 8 ke kiri dan 8 ke kanan. Ada sejumlah tikungan cepat yang mengalir sehingga menuntut kelincahan motor. Khususnya di area sektor 3. Namun lebih banyak area tikungan lambat yang bakalan menjadi titik sempurna untuk menyaksikan aksi overtaking, terutama di tikungan 1 dan 5. Area-area tersebut bisa menguntungkan motor dengan tenaga buah seperti Ducati, yang juga memiliki kekuatan pengereman yang bagus. Beberapa tikungan seperti tikungan 3 dan 4 juga punya aspal yang lebih lebar, sehingga memungkinkan banyak racing lain di sana. Layak tersebut memungkinkan lebih banyak aksi salib-menyalib, karena masing-masing motor bisa memanfaatkan keunggulannya masing-masing di area tertentu. Sirkuit Internasional Booth awalnya merupakan proyek yang dibuat untuk menjadi tuan rumah balapan F1 dalam satu dekade silam. Proyek ambisius ini dimulai pada 2007, saat promotor lokal Indian Olympic Association mencapai kesepakatan dengan Bernie Echleston, yang saat itu menjabat CEO F1. Pembangunan trek ini sempat mengalami sejumlah keterlembatan karena beberapa alasan, termasuk masalah pendanaan dan pembebasan lahan. Desain asli trek ini bahkan baru diumumkan pada 2009, hingga kemudian ditargetkan selesai dibangun pada musim 2010. Meski sempat mundur, untungnya trek berhasil dibuka pada 2011 dan berhasil menyelenggarakan balapan F1 untuk pertama kalinya. Sebastian Vettel yang membela tim Red Bull Racing berhasil menyapu bersih tiga edisi balapan di Booth Circuit. Sayangnya setelah tiga edisi saja, event F1 India dianggap memiliki banyak permasalahan sehingga akhirnya dihapus dari kalender. Salah satu masalah yang disorot adalah birokrasi yang sulit dan banyak nuansa politis yang menyelimuti balapan ini. Kabarnya MotoGP juga terancam permasalahan yang sama. Meski hal ini dibantah keras oleh promotor, MotoGP India pun sejatinya sudah dijadwalkan masuk kalender beberapa tahun silam. Sayangnya masalah finansial dalam renovasi dan upgrade sirkuit, membuat event harus ditunda hingga terrealisasi pada September tahun 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!